Intro Pengalaman Sudarto 57 saat pertama kali naik pesawat berakhir dengan kejadian yang sepertinya tak akan ia lupakan gara-gara ketidak sengajaannya, pesawat yang ia tumpangi batal terbang saat itu, kepala desa Kades ngelebak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini membuka pintu darurat pesawat CityLink Rute Jakarta, Blora peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 20 Desember 2021 ketika pesawat hendak lepas landas baru pertama kali lucu ya Allah karena keterbatasan pengetahuan tentang dunia kemajuan itu ketinggalan maklum saya itu bisanya cuma macul, mencangkul, desa saya sangat losok ujarnya, selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021 ia menceritakan, usai insiden itu, pihak keamanan bandara sempat menginterogasinya terus saya ditanya dan dibawa ke kantor terus saya ditanya lagi saya juga tanya, sekiranya saya kena, sanksi apa? sanksinya hanya tiketnya hangus terus saya disuruh untuk membuat surat pernyataan dan saya tanda tangani bahwa disitu saya enggak tahu sama sekali cara terbang ucapnya pasca kejadian tersebut Sudarto juga sempat meminta maaf dan mengaku siap bertanggung jawab kepada penumpang lainnya waktu itu, pesawat dari bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tujuan bandara Ngeloram, Blora kebanyakan diisi oleh kades dari tiga kecamatan sekabupaten Blora para kades tersebut baru saja selesai mengikuti bimbingan teknis BIMTEK, di Jakarta selama beberapa hari saya langsung SMS teman-teman mohon maaf karena tidak jadi terbang andai kata saya ikhlas karena ini saya termasuk mengganggu tentang kenyamanan teman-teman kades nanti saya siap andai kata bapak-bapak merasa saya kecewakan saya siap segala-galanya tuturnya dikatakan Sudarto, para penumpang memaklumi keadaannya mereka pun tak mempermasalahkan kejadian gagal terbang itu terus akhirnya muncul dari teman-teman semua enggak, bah, pokoknya yang penting semua ini selamat kebersamaan ini enak dan maksudnya pahit getirnya ya sama-sama dirasakan, ungkapnya Sudarto mengatakan, sebelum kejadian itu dia awalnya diminta duduk ke dekat jendela oleh pramugari jendela tersebut bersebelahan dengan pintu darurat pesawat Sudarto yang mengaku belum pernah naik pesawat kemudian tak sengaja membuka pintu darurat saya kira seperti bas, karena enggak tahu jadi ya maklum saya orang desa tempat saya itu ya pelosok enggak tahu caranya naik pesawat terbang lah itu ternyata ada pintu darurat itu geser lah gitu saja, jelasnya selain itu, Sudarto saat itu mengaku sedang linglung ia merasa sempat kebingungan lantaran tiket pesawat tak kunjung diberikan saya sama sekali enggak tahu jadi ya gitu karena mau menerima tiket saja sudah berantakan saya enggak ada tiketnya akhirnya tiketnya itu munculnya jam 9 lebih lewatnya masuk di HP jadi ternyata membuat pikiran enggak fit jadi merasa ketakutan bebernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati